Halo teman-teman selamat datang di channel setengah boleh sama saya Clara dan mana ya suami suami mana suami gempor setelah kemarin ya itu-itu sekarang saya mau kasih pijat dan karena saya nggak tahu expert kita coba gimana tukang pijat bule seperti apa pijat bule kalau kasih suami nah ayo suami suami cepetan pijatin ganti anak tute ya kaki yang kiri aja mau pijatin mau pijatin kaki karena katanya sakit kamu ngapain kemarin ya untuk sakit ya orang begadang diajar terus nih kita sebenarnya punya terapi tapi kita punya minyak telon juga saya biasanya kalau kalau sakit eh perut atau apa pakai minyak telon atau untuk pijat tapi sekarang tuh yang minta yang minta cepat hari ini kamu eh saya akan pakai ini dia dari aloe vera sama menthol jangan pakai tutorial tutorial ini bukan tutorial pijat saya enggak siapa-siapa tapi saya mau tunjukin aja ini gimana ini ini kalau aloe vera pakai ini hijau ini nah sini ini yang kiri jadi karena ia edit banyak dan banyak duduk sama laptop lu dingin tapi ini itu dingin banget wangi wangi jadi saya mau ini bagus karena lumayan liquid saya mau dia kok biasanya kalau kamu suka pijat eh kalau pijat harus yang keras kalau orang boleh kalau kamu pengen tahu pijatnya suka untuk relax bukan untuk apa kayak krok apa krokkan itu krok-krok itu dikrokkin dikrokkin itu kita nggak suka takut dan kalau terlalu ini kalau terlalu apa itu coba-coba efek itu apa hahaha pantatnya goyang sendiri goyang-goyang seperti saya bilang tadi kalau boleh minta pijat kamu harus pelan-pelan soft gentle kalau orang Indonesia suka kayak gini untuk rambut 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 sekarang saya waktu di Indonesia kalau di Bali ya suka pijat kalau lagi santai kalau lagi libur Hai kalau di Jakarta Hai apa ya ngomongnya nggak ngecapet mana-mana ya biarin aja ini emang lagi making power kalau bayu pijatin saya dia bisa pakai power dan enggak 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 capek tangannya aku capek cepet-capek mungkin energinya kurang ini nggak bener kalau kamu minta dipijat-capek suka apa ya maksudnya aku nanya kamu mereka kalau kalau tipe pijat suka apa dan bayu suka apa yang keras pijat siapa aku enak kalau pijat-pijat kalau dia pulang ke Bandung dia minta Hai pijat sama ef ada temen terus kalau enggak temen pijat apa namanya yang enak pijat tuh disitu ada Mbak Denny itu enak banget ya Mbak Denny dia tinggal di Barcelona orang Indonesia dia tapi sudah 15 tahun ya expert itu di sini kerja di itu Mbak Denny pijatin akulah disini harga pijat teman-teman seperti luxury katanya 2 jam 60 euro saya saya pikir dulu ya 60 euro itu sekitar 900 ribuan 900 ribu untuk 800-900 ribu untuk 800 karena teman-teman emang ada apalagi kalau tahu gitu aku jadi jadi cukup pijat aja tuh iya selanjutnya di hari aku nerimainnya cewek no sebenarnya enggak apa-apa sih boleh aja eh di sini kalau mau pijat harus ke tempat yang ada spa spa itu pake pijatnya pake olive oil tuh ya udah jadi biar licin iya so nanti malam dikasih lagu di malam lagi eh di sini ada kayak tempat kayak kolam renang pakai air panas terus ada jacuzzi atau sauna di situ biasanya ada eh treatment pijat itu biasanya di sini digabung semua dan dijual seperti paket-paket luxury kayak banyak banyak couple nah sekarang misalkan mau deket valentine's day itu banyak couple itu pasti misalkan untuk weekend valentine's mereka pergi ke enggak tahu misalkan ke weekend hotel terus di hotel itu mereka beli treatment seperti itu kalau di Indonesia pijat itu untuk kesehatan ya kalau kita lagi masuk amin atau sakit beda dan bagus aku suka ada apa namanya ada kayak tradisi tradisi pijat sama treatment gimana Mas kamu lebih keras kamu pijat atau painting katanya aku lagi painting Mas mau keras atau apa aku juga ya 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 aduh enak nah kayak gini tuh sama goyang pantatnya aku tapi itu waktu pertama kali pijat kapan tuh? di indonesia atau di spanyol? hmm i think iya maybe tapi mungkin sebelum aku ke indonesia karena itu benar-benar mahal dan disini kayak luksuri kayak ayo kita ini do something special jangan dinaik turun-naik turun di maikin aja maksudnya karena itu benar-benar luksuri bukan sesuatu yang murah dan biasa disini mungkin sebelum aku ke Indonesia mungkin pernah pijat satu kali doang in my life terus pertama kali aku datang ke Bali kan eh kita lihat di banyak movies di banyak ini dokumentari wah disana kayaknya paradise pijat paradise bukan plus-plus maksudnya nah itu enak tapi yang pinggir-kiri nah itu tuh ya dan bener pertama kali ke Bali dari bawah dikit libur libur sama kakak saya eh ayo kita ini mau rencana pengen pijat tiap hari tapi enggak usah juga maksudnya enak kalau atau dua kali murah Hai sebuah pijat lu aja fokus itu ya matiin aja kameranya ya udah kita fokus sama pijat dan kita fokus waktu suami istri ya Nah diganggu tiap hari enggak bercanda terima kasih udah nonton video kalau sehari-hari kita sampai 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 lihat ini seperti ini semoga kamu suka dan coba saya pengen tahu saya pengen kamu komen eh biasanya dipijat nggak eh terus eh ya udah gitu aja terima kasih dan selamat bekerja selamat beraktivitas dan sambil kita bobo-bobo kamu selamat apa selamat pagi selamat banyak selamat diambil kuit aja selamat aduh dah ya makasih Hai benar enaknya aku mau itu mau close dulu nih Hope you will keep it off close 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 close